Cara menanam buncis tanpa pupuk Dari bibit sampai panen Siapkan wadah semai Kemudian siapkan Media semai Media semai bisa pakai Pupuk kandang, tanah, atau kompos Atau campuran ketiganya Terserah Buat rubang Masukkan benih buncis Timbun kembali Dengan media semai Siram dengan air Tempatkan di tempat yang teduh Lakukan penyiraman rutin Dua kali sehari Penampakan kecambah buncis Setelah tiga hari semai Ini ada yang sudah tumbuh Dan ada yang belum Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Sembilan masih belum tumbuh Tapi ini sudah mulai ada yang tumbuh Kita tunggu sampai semuanya Benar-benar tumbuh Kemudian mengeluarkan daun sejatinya Baru kita pindah Perkembangan tanaman buncis pada hari keempat Penampakan bibit buncis setelah sekitar 14 hari Saatnya pindah tanam Sebelum pindah tanam Basahi Wadah semai Menggunakan air Tunggu sekitar 10 menit Untuk mempermudah pelepasannya Atau sampai airnya meresap Siapkan tempat penanaman Saya menggunakan kompos disini Kemudian dari tepian Saya beri jarak sekitar 5 cm Kemudian satu jengkal Jadi satu baris Saya isi tiga Kemudian Masukkan benih Dalam saja tidak apa-apa Setelah itu timbun pakai kompos Kemudian siram Penampakan buncis setelah 25 hari tanam Menggunakan ajir 2,1 meter Perkembangan buncis setelah sekitar 30 hari tanam Ini mulai berbunga Penampakan tanaman buncis setelah 60 hari Banyak banget buahnya Hanya rimbun banget Sama pare lain Ini yang dalam juga ada Buahnya kok Banyak banget No 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 selamat menikmati